Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat atau kermas yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jambi Timur dan bekerjasama dengan UPTD Puskesmas Tanjung Pinang Jumat pagi bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan agenda kegiatannya berupa senam pagi, jalan santai, kebukaran, vaksinasi, fasilitas cek sehatan seperti tensi, guladara, jantung, dan ipates dilakukan pada kegiatan gerakan mas tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Maulana juga mengadakan kuis yang merisikan pertanyaan seputar kesehatan di masyarakat di mana bagi yang dapat menjawab kuis ini akan mendapatkan hadiah pribadi dari dirinya serta hadiah dari sponsor dalam kegiatan germas tersebut. Maulana berharap kegiatan ini terus diaktifkan sehingga derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat terutama yang berkaitan dengan penyakit tidak menular yang dapat dicegah. Kegiatan ini merupakan program menyeluruh di Kota Jambi. Dirinya juga sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Saya hadir di pelataran Lipo Mall Plaza dalam rangka kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat di Ketamatan Jambi Timur. Tadi ibu-ibu lansia dari kelompok-kelompok organisasi wanita, semua hadir mengikuti berbagai macam kegiatan. Yang pertama adalah aktivitas fisik. Enam jalan santai dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Kemudian juga ada yang spesifik yaitu pemeriksaan IVATES untuk mencegah kanker mulut rahim. Dan yang sebenarnya di Kota Jambi capaian IVATES kita sangat tinggi ya, cukup tinggi. Tapi terus harus dikampanyekan karena kanker mulut rahim termasuk kanker yang membahayakan, yang membunuh wanita di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah vaksinasi COVID. Jadi kegiatan germat ini pasca COVID level 2 dan nanti insya Allah level 1, kita harus terus aktifkan sehingga derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat.